Gereja Katolik Santi Yosef Fak-Fak melaksanakan pembukaan Bulan Maria. Agar kita bisa menghasilkan buah yang baik, kita hendaknya beriman dan percaya kepadanya. Kembali lagi di channel Youtube Komsos Paroki Santi Yosef Fak-Fak. Pada hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Minggu Pasca yang kelima. Dan juga pada hari ini Gereja Katolik Santi Yosef Fak-Fak melaksanakan pembukaan Bulan Maria. Dan di samping saya telah hadir Pastor Paroki kami, Pastor John Tawa PR. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, Romo tadi saya mendengar bacaan pertama, bacaan kedua dengan bacaan Injil. Ayat-ayat ini sangat luar biasa, sangat menyejukkan hati khusus juga saya dan juga umat yang mengikuti perayaan Misa tadi. Nah, saya sedikit berkesan mengenai pada bacaan Injil ya. Pada ayat yang ketujuh ini Romo yang ayatnya demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mungkin Romo masih harikan tentang ayat ini, Om. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Yesus adalah Tuhan yang kita emani, yang menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Yang dimaksudkan di sini adalah, Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita umat manusia. Ibarat sebatang pohon, ranting-ranting dan buah-buah. Bisa hidup, bisa bertumbuh dan berkembang, menghasilkan buah yang baik. Apabila didukung, diberi kekuatan, diberi kehidupan oleh akar dan pohon yang begitu baik. Yesus adalah akar pohon kehidupan kita. Yang senantiasa memberikan kesegaran, kesejukan, yang memberikan kehidupan bagi kita secara rohani. Ia memimbing, menonton perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Yesus, di dalam bacaan Injil tadi, dia sungguh menekankan kepada kita, agar kita bisa menghasilkan buah yang baik. Kita hendaknya beriman dan percaya kepadanya. Beriman dan percaya berarti menyerahkan seluruh diri kita kepada rencana dan kehendak Allah. Karena itu, dia mengatakan, barang siapa tinggal dalam aku, dan aku akan tinggal dalam dia dan ada bersama dengan dia. Tidak perlu cemas, khawatir dan gelisah dengan hidup ini. Yang penting percayalah, dalam hidup Tuhan pasti senantiasa berserta kita dalam hidup ini. Oke, baik. Luar biasa ya, sahabat komisus Paroki Santuyase Fakfad. Dan Romo, pada hari ini juga kita, umat Paroki Santuyase Fakfad, juga merayakan pembukaan bulan Maria. Nah, bagaimana pesan sendiri yang Romo sampaikan kepada umat Paroki Santuyase Fakfad, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19? Nah, silakan. Bunda Maria di dalam gereja katolik, dia diberi tempat yang sangat istimewa. Bunda Maria digelar sebagai bunda gereja. Dia diberi penghormatan secara khusus dan keistimewaan. Yang pertama-tama, oleh karena kepasrahan kepada rencana dan hendak Allah, dalam iman dan keyakinan yang teguh dan kokoh, atas rencana dan kehendak Allah yang terjadi dalam dirinya. Lagi-lagi yang mau dikatakan di sini adalah iman dan kepercayaan yang total. Yang kedua, bahwasannya bunda Maria menjadi suri teladan dalam hidup kita. Karena bunda Maria adalah wanita yang saleh, wanita yang rendah hati, wanita yang tidak bercelah. Bunda Maria adalah wanita yang kudus dan suci. Ketokohan dari bunda Maria inilah yang mesti kita hidupi dan dihayati dalam keseharian kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Dan teristimewa kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada bunda Maria atas teladanan hidup ini. Yang berikut, bahwa bagi umat kita paroksi Santo Yosef dan juga seluruh gereja katolik bulan Maria, bulan Mei dan Oktober dipersembahkan secara khusus dalam devosi kita kepada Bunda Maria, Santa Perawan Maria. Dalam bulan Maria ini, kita diajak di perogsi Santo Yosef untuk seluruh umat, di lingkungan maupun di keluarga. Pertama-tama kita berdoa, memohon panggilan. Semoga calon-calon imam, piyarakat, biarawati, mereka tetap setia pada panggilan dan pilihan hidup mereka. Yang kedua, kita berdoa bagi anak-anak kita. Semoga mereka membuka hati, membuka telinga untuk mendengar panggilan dan bisikan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan di kebut anggur Tuhan. Ataupun untuk menjadi petugas-petugas gereja. Semoga dengan doa-doa kita, mendorong dan mengerahkan hati mereka, supaya mereka bisa terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan. Yang kedua, di tengah situasi pandemi seperti ini, kita masih merasakan ketakutan dan kecemasan serta kegelisahan dalam hidup. Jangan sampai wabah ini terus melanda kehidupan kita. Tetapi, kita diharapkan seperti Bunda Maria memiliki menilai tegur dan pokok untuk pelaksana kepada Tuhan. Kita hidup otomatis dalam cara dan kendak Tuhan. Karena itu, kita berdoa di bulan Rosario ini, supaya Tuhan berkenan menghentikan semua jenis penyakit apapun yang melanda kehidupan manusia ini. Sehingga bumi ini sungguh-sungguh menjadi sebuah tempat yang bahagia, tempat yang nyaman dan teduh bagi semua siapa saja yang mau menghidupi dan menghayati ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu setiap pesan saya di pembukaan bulan Rosario ini bagi seluruh umat di Paroki Santo Yosef. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat konsos Paroki Santo Yosef Akpak, dimanapun berada, demikianlah perbincangan kami bersama Pastor kami, Pastor Paroki Santo Yosef Akpak, Pastor John Tala. Semoga pesan pada hari ini selalu menyejukkan hati kita, terutama untuk umat yang berada di berbagai kering. Semoga pada bulan Mei ini, bulan Rosario, kita selalu berharap, selalu tuntunan kasih dari Bunda Maria. Semoga kita tetap dalam perlindungan Bunda Maria dalam menggapai cita-cita kita. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat berkarya dan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.